Indonesia Terima kasih 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 Terima Terima kasih 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 panggung kita. Dan ketika mereka berinteraksi, mendapatkan pengalaman yang positif, apakah berinteraksi dengan brand kita atau berinteraksi dengan other customers, mereka akan amplify. Sehingga brand kita semakin lama semakin dikenal oleh market. Build, interact, dan amplify. Sebagai contoh, misalnya ketika kita bicara di Facebook, interaction like and comments, kemudian amplify-nya adalah mereka akan share. Di Twitter, reply, mention favorit, dan sebagainya. Ini yang kita harapkan ketika kita develop panggung tersebut, memungkinkan tidak hanya terjadi interaction, tapi juga interaction intensif antara kita dengan pemilik brand, dengan customer-customer, kita harapkan mereka juga akan amplify-kan brand kita. ini adalah tipe engagement yang kita bisa kembangkan secara bersama. Nah, tadi, saya berbicara mengenai panggung atau platform. Bagaimana kita develop panggung yang menarik. Bagaimana kita sebagai pemilik brand, kata kuncinya adalah bagaimana kita, bagaimana membuat satu panggung yang bisa menarik fans yang besar, bisa membuat interaksi antara customer atau fans kita, dan bisa meng-amplify daripada brand kita. Nah, tentu pertama kalau kita bicara mengenai platform thinking, seberapa jauh panggung yang kita miliki itu membuat customer bisa melakukan ekspresi dirinya. tidak hanya ekspresi dirinya, dia bisa mempromosikan dirinya. Dan dia bisa mendapatkan inorganic incentive ketika mereka menggunakan platform tersebut. Jadi ada fun, fame, and fortune. Ini kan kekuatan kalau kita bicara satu social media yang strong adalah YouTube misalnya. Bahwa mereka bisa mengekspresikan dirinya lewat YouTube mereka bisa mempromosikan dirinya lewat YouTube. Once fansnya besar, followersnya besar, mereka bisa mengembangkan insentif dari YouTube. Jadi pola yang kita bisa kembangkan sebagai platform adalah satu, memungkinkan mereka mengekspresikan dirinya lewat panggung yang kita buat, memungkinkan mereka mempromosikan dirinya lewat panggung yang kita buat, mungkinkan mereka mendapatkan insentif dari panggung yang kita buat. Sehingga semakin lama panggung yang kita develop semakin strong, semakin dikenal. Ini challenge kita. Jadi jangan di distract oleh product usage. Jadi ini yang tiga hal ini yang perlu kita perhatikan ketika kita develop panggung bagi potential customer kita atau fans kita. Jadi esensinya sebagai YouTube dan Instagram bagaimana memotivasi mereka kemudian kata kuncinya bagaimana menunjukkan panggung kita bisa memberikan opportunity bagi customer kita untuk menunjukkan kepada hal yang seberapa kreatif saya. Kemudian berikutnya adalah viral action kemudian tell the world about your creation. Ini kan menarik ya. Sebagai contoh kalau kita bicara misalnya salah satu yang fenomenal daripada komen kita yang alibabta itu kan bukan main dengan sekitar 5-6 juta pengikutnya followers ini dan banyak direview oleh para pemain gitaris dunia. Itu kan satu dia bisa mengekspresikan dirinya dengan panggung youtube kan. Kemudian dia bisa mempromosikan dirinya kan. Kemudian dia dapat insentif dengan followers yang demikian besar. Nah ini adalah challenge kita ketika kita develop platform. Kemudian berikutnya adalah saya coba refer kepada konsep yang didevelop oleh Prahalad dan Rasmawi tahun 2004 ketika itu. Sudah cukup lama tapi masih relevan. Jadi kata kuncinya adalah sebagai pemilik brand brand owner bagaimana kita mendevelop suatu panggung yang memungkinkan kita berkolaborasi dengan konsumers. Jadi kita sebagai brand owner sebagai kolaborator di dalam co-creating value on the other hand konsumers juga sebagai kolaborator di dalam co-create value. Jadi kata kuncinya bagaimana kita mendevelop suatu platform yang memungkinkan mereka melakukan co-creation experience. Nah ini yang coba kita bayangkan. brand owner ada customer kita develop suatu panggung yang memungkinkan mereka melakukan co-creation experiences. Memudahkan mereka berinteraksi di panggung kita. Memudahkan mereka untuk mengekspresikan diri dia. Memudahkan mereka untuk mempromosikan diri dia. Nah dari produk-produk yang mereka coba kembangkan and then kita co-creation dengan dia. Telephone kita semakin lama semakin dikenal karena mereka juga akan punya kebutuhan tadi kan mempromosikan dirinya dan brand kita kan. Mengekspresikan dirinya lewat brand kita kan. Jadi kita anggap mereka sebagai kolaborator kita. Kolaborator untuk meng-co-create experience-nya. Nah ini yang perlu disadari oleh kita. Tadi eksplosif daripada komunikasi tentu kita perlu engage mereka. Agar apa? Agar brand kita melalui mereka itu semakin dikenal. Tapi agar mereka mau engage dengan kita, mereka harus nyaman. Pengertian nyaman sekarang adalah tentu mereka ingin mengekspresikan dirinya. Mereka ingin mempromosikan dirinya. Kemudian berikutnya mereka juga ingin mendapatkan semacam insentif ketika berinteraksi melalui platform kita. Jadi hal ini yang perlu kita sadari ketika kita bicara platform thinking. Jadi bagaimana memungkinkan platform yang kita develop itu meningkatkan engagement dan partisipasi konsumen. Berikutnya ada berapa tingkatan. Ini menarik. Jadi ada berapa tingkatan ketika kita bicara platform thinking. Tingkatan yang paling sederhana adalah co-creation experience. Jadi hanya one to one. Producer dan consumer. jadi kita panggung yang kita kembangkan itu hanya antara kita dengan consumer. Tapi dengan perkembangan digital memungkinkan panggung yang kita dibuat atau platform yang kita kembangkan tidak hanya co-creation experience, tidak hanya producer dan consumer, karena consumer butuh juga pengakuan dari consumer lain. jadi bagaimana platform brand kita as a producer itu dengan consumer komunitas. Jadi tidak hanya interaksi producer dan consumer tapi producer dengan komunitas. Jadi one to many. Sehingga bisa menghasilkan variasi daripada co-creation experiences. Tapi perkembangan digital lebih lanjut tidak hanya kita as a producer, hanya kita pemilik brand yang berinteraksi dengan komunitas tapi multiple producers sehingga kita bisa personalization daripada co-creation experience. Tidak hanya co-creation experience, tidak hanya variety of co-creation experience, tapi kita bisa personalize co-creation experience. Untuk bisa personalize co-creation experience, bentuk platform kita memungkinkan ada pemilik brand, other producers itu berinteraksi di brand kita. Karena ada limitasi kita untuk memberikan value kepada customer ketika mereka melakukan interaksi di panggung kita. Kita butuh other players other producers agar mereka bisa berinteraksi di panggung. Sebagai contoh, ketika kita bicara Nike sebagai contoh, Nike berkolaborasi dengan Apple. Jadi memungkinkan pelari itu bisa berinteraksi dengan pelari yang lainnya, bisa memonitor kinerja daripada dia sebagai pelari. Dia bisa juga berkompetisi dengan pelari lainnya. Dia bisa mendapatkan semacam pelatihan daripada para mentor atau trainer yang terkait dengan aktivitas lari mereka. sehingga tidak bisa hanya Nike sendiri. Nike harus berkolaborasi dengan Apple dan sebagainya agar apa? Bagi mereka yang menggunakan panggung Nike Plus itu merasa nyaman. Dari chip yang ada di sepatunya kemudian koneksikan dengan Apple komputer dia bisa monitoring. Atau ke iPod dia bisa monitoring performance dia. Bagaimana meningkatkan kinerja dia. bagi Nike sendiri adalah bagaimana merubah yang tadinya unsurfed runner menjadi surf runners yang tadinya kita biasanya lari hanya sebulan sekali atau jangan sebulan sekali bagaimana itu ditingkatkan intensitasnya. Begitu menjadi surf runners melewat platform yang mereka develop yaitu Nike Plus maka konsumsi sepatu Nike akan semakin kuat. Ketika konsumsi sepatu Nike kuat akan cepat haus maka pembelian sepatu akan semakin besar. Jadi itu yang coba kita kembangkan as a platform. Jadi tidak cukup hanya producer dan consumer. Brand owner dengan consumer tidak cukup itu. Tapi dimungkinkan di website yang kita develop itu dimungkinkan ada producer dan komunitas. Mereka bisa berinteraksi lewat website kita antar anggota komunitas antar konsumsi. lebih kuat lagi adalah ketika kita masuk ke personalization adalah multiple producers. Karena kita ada limitasi untuk memberikan service kepada customer kita. Libatkan ada producers sehingga diharapkan panggung yang kita develop itu bisa mempersonalize experience daripada customer kita. Jadi ada tiga spektrum yang cukup menarik misalnya jadi ada cooperation experience the variety of co-creation experience dan personalization of co-creation experience. Nah sebagai contoh tadi sudah saya jelaskan ini adalah bagian daripada Google Android platform jadi banyak sekali yang terlibat Google yang paling nyaman sebagai panggung karena begitu banyak producer yang involved di situ begitu banyak type of customer yang involved di situ begitu banyak engineer yang jadi panggung itu menarik untuk berbagai macam tipe masyarakat tipe producer sehingga memungkinkan kita mempersonalize experience meng-co-create experience yang personal lewat panggung yang mereka kembangkan yaitu Android platform ini contoh bagaimana Google Android platform itu menarik bagi kita-kita untuk berinteraksi dengan panggung mereka juga sama sebagai contoh berikutnya iOS platform juga sama ini beberapa contoh panggung-panggung yang bisa menarik demikian banyak konsumers bisa menginggis demikian banyak konsumers bisa meningkatkan partisipasi konsumers bisa membantu konsumer dan kita untuk meng-co-create berbagai macam values yang bisa diproleh baik manfaatnya bagi customer kita manfaatnya bagi other producer juga manfaatnya bagi kita sebagai panggung ini menariknya ketika kita berpikir platform ini penting untuk kita kembangkan dalam rangka meningkatkan awareness dalam rangka meningkatkan engagement dalam rangka meningkatkan partisipasi dalam rangka membuat value proposisi yang kita diperoleh di awal itu mudah berkembang sehingga semakin lama semakin superior kompet kompetitas jadi kita bisa simpulkan jadi ada tiga hal yang perlu kita perhatikan ketika kita bicara digital disruption dan platform thinking pertama adalah kita bicara digital disruption is a game changer bagaimana kita managing consumer engagement ini suatu hal yang kritikal masuk agar mereka bisa partisipasi dan co-create value satu caranya bagaimana kita mendevelop satu panggung sebagai faktor utama atau kunci utama untuk co-create value once co-creation value menjadi maka semakin lama value yang kita tawarkan semakin superior compared to competitors sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kami ucapkan kepada Profesor Agus Fesuhadi warahmatullahi wabarakatuh sekalian juga sangat menarik pastinya ini bisa menjadi pacuan untuk kami semua khususnya para pelaku brand di Indonesia tentang bagaimana kita harus meningkatkan engagement untuk memenuhi konsumen terutama terima kasih Profesor sudah berbagi ilmu untuk kami baiklah Bapak dan juga Ibu dan sebelum kita masukin acara puncak yaitu penyerahan penghargaan Indonesia Digital Popular Brand World 2022 di fase yang kedua ini terlebih dahulu kita akan menyaksikan metodologi riset yang pada kali ini akan langsung disampaikan oleh Bapak Alex Iskandar selaku CEO IM Focus Digital Marketing Consulting kepada Bapak Alex Iskandar kami persilahkan terima kasih Ibu Indah saya Enjin share screen oke selamat siang Bapak Ibu yang saya hormati para achievers dan rekan media yang saya banggakan salam sejahtera untuk kita semua terima kasih Pak Tri Ibu Susi Prof. Agus Ladi semua Bapak Ibu yang hadir pada acara hari ini perkenankan kami dari IM Focus Digital Consultant untuk menyampaikan apa yang telah kami lakukan beberapa bulan belakangan ini hingga sampai kepada acara hari ini oke ada tujuh langkah penilaian yang telah kami lakukan yang pertama adalah mapping dan pengelompokan brand kedua verifikasi website dan akun sosmed ketiga kelelah dan analisa data keempat penilaian kelima penilaian final dan quality control keenam rapat keabsahan nilai hingga sampai ke langkah ketujuh yaitu pengumuman metodologi penilaian digital brand dibuat berdasarkan popularitas di nomor satu di google yaitu google result dan google search yang bobotnya 40% kedua di social media dalam hal ini facebook youtube dan instagram yang bobotnya juga 40% ketiga penilaian website itu sendiri menggunakan google webmaster dan estimasi traffic yang bobotnya 20% suatu brand dinilai popular di online jika satu memiliki lebih dari 10.000 google results kedua total final score minimum 10% di kategorinya masing-masing ketiga berada di tiga peringkat teratas di kategorinya masing-masing kesatu penilaian di google yang bobotnya 40% diukur sesuai pencarian nama brand rata-rata per bulan menggunakan google keyword planner dan google.co.id tentunya semakin banyak search semakin banyak result semakin tinggi skornya kedua popularitas di social media yang bobotnya 40% ini dinilai berdasarkan penilaian pihak independen yang sangat transparent bisa diakses oleh siapa saja untuk youtube kami menggunakan social blade untuk facebook dan instagram kami menggunakan flanks ketiga penilaian website yang menggunakan tools dari google yaitu google webmaster ini bobotnya 20% dinilai menggunakan google webmaster dan untuk traffic kami menggunakan hypestad nomor satu penilaian berdasarkan loading speednya semakin cepat loading websitenya semakin cepat dapat dibuka semakin tinggi skornya kedua penilaian berdasarkan mobile user friendlinessnya ketiga estimasi jumlah pengunjung web atau disebut traffic ya semakin banyak pengunjungnya semakin tinggi nilainya demikian adalah metodologi yang kami gunakan yang sangat transparent dapat diakses oleh siapa saja oke selamat kepada para archivers prestasi ini tentunya harus tetap dipertahankan di tahun-tahun mendatang karena penggunaan internet semakin masif internet seperti tadi Prof. Suhadi bilang telah merubah cara kita berbisnis dan promosi mau tidak mau kita harus mengikuti perkembangan zaman calon pelanggan kita semua menggunakan internet cara termudah tercepat dan terefektif dan terefisien adalah menggunakan internet brand-brand yang baru punya kesempatan yang sama untuk persaing dengan brand yang sudah established tetapi brand-brand yang terkenal juga harus tetap eksis secara digital untuk mengakomodir ini oke demikian kami sampaikan kita akan sampai ke acara puncak hari ini yaitu pengumuman terima kasih baik terima kasih banyak Bapak Alex Iskandar tadilah itu penyampaian bagaimana metodologi riset dan juga semoga dapat memberikan informasi untuk Anda semua para achiever baiklah para halus kalian begini tibalah saatnya acara yang telah kita nanti-nantikan yaitu untuk menyaksikan siapa saja merek-merek yang telah berhasil meraih penghargaan Indonesia Digital Popular Brand Award 2022 di fase yang kedua ini namun terlebih dahulu kami ingatkan jangan lupa untuk mempersiapkan piagamnya masing-masing dan terlebih kami juga turut kembali mengundang Bapak Trira Harjo CEO Trust Inco Indonesia untuk memberikan ucapan selamat kepada para achiever kami nantinya lalu siapa saja kak peraih Indonesia Digital Popular Brand Award 2022 di fase yang kedua inilah videonya hadir di Indonesia sejak tahun 1978 restoran cepat saji asal negeri Paman Sam ini semakin populer di kalangan masyarakat Indonesia di ranah digital popularitasnya dibuktikan dengan 4 juta lebih ulasan dan 368 ribu pencarian bulanan didukung 57 juta pengikut halaman Facebook serta 2 juta lebih pengikut Instagram semakin membuktikan eksistensinya di tengah persaingan Resto Fried Chicken di tanah air hadirin sekalian mari kita sambut peraih Indonesia Digital Popular Brand Award 2022 untuk kategori Resto Fried Chicken KFC untuk itu kami turut pengundang kepada Bapak Rajef Rajaswaran selaku Chief Information Officer KFC silakan untuk dapat memberikan speech terlebih dahulu Terima kasih Selamat siyang Bapapapa dan ibu ibu Pratama I'd like to thank Infoband Trans & Co IM Focus for appreciating this award for KFC Indonesia thank you very much for the recognition and going forward KFC will focus a lot on digital transformation karena the things are changing setelah COVID so we love to give the customer experiences lebih for all the customers and ease of use of digital Terima kasih Saya ucapkan selamat untuk KFC Indonesia telah menerima penghargaan Indonesia Digital Popular Brand Award yang diterima oleh Bapak Rajef Rajaswaran selaku Chief Information Vision Officer dari KFC Indonesia sebuah brand yang sudah lebih dari 40 tahun di Indonesia dan ini dibuktikan popularitasnya dengan 4 juta lebih ulasan dengan 368 ribu pencarian di halaman internet dan juga yang paling menarik adalah dengan 57 juta pengikut di halaman Facebook membuat brand ini semakin diminati oleh masyarakat di Indonesia dan juga diakui di industri sekali lagi saya ucapkan selamat untuk KFC Indonesia oke so once again thank you very much Mr. Rejo can we have a taking picture together with Mr. Trita Harjo oke can you please showing our platform thank you oke that's great oke let me start from 3 2 1 thank you dan achiever kami berikutnya dianugerahkan kepada meningkatnya permintaan material properti berbahan aluminium membuat merek yang satu ini naik daun diproduksi oleh perusahaan afiliasi YKK Group yang berdiri sejak tahun 1988 ini dikenal dengan produknya yang berkualitas tinggi popularitas yang dibuktikan dengan 44 ribu lebih ulasan di halaman internet dan didukung oleh lebih dari 2.300 pengikut setianya di instagram membuat produknya semakin disukai masyarakat hadirin sekalian mari kita sambut proyish Indonesia Digital Popular Brand Award 2022 untuk kategori kusen aluminium YKK AP Baik baik untuk itu kami terus mengundang kepada Bapak Muhammad Arief Setiawan selaku Sales Director YKK AP silakan untuk dapat memberikan speech terlebih dahulu Baik terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Terima kasih kepada Transcycle dan juga Info Brand atas penghargaan Digital Popular Brand Award tahun 2022 yang diberikan kepada PT YKK AP Indonesia kami tidak bekerja semata-mata hanya untuk menampilkan award namun ketika kerja keras kami diapresiasi tentunya kami sangat bangga dan senang sekali ya di masa pandemi dimana kita tidak dapat bertemu dengan langsung oleh customer menyatarkan pelaku usaha dan kami juga akan pentingnya media digital dalam menjangkau konsumen dan dalam mempromosikan produk-produk juga produk baru kami sejak di awal pandemi COVID-19 kami bergerak secara aktif dalam sosial media dan promosi digital untuk memaksimalkan brand image di rana digital dengan membuat konten kreatif dan menarik kami berharap dapat tetap mempertahankan eksistansi sebagai market leader produk kami baik offline maupun secara digital kami berterima kasih kepada konsumen yang setia dan berharap dapat terus berkembang untuk menghadirkan produk-produk kami yang inovatif berkualitas tinggi yang berkembang sesuai dengan tuntutan pelanggan dan juga zaman sekian dan terima kasih salam saya saya ucapkan selamat untuk YKKAP telah menerima penghargaan Indonesia Digital Popular Brand Award untuk kategori Kusen Almonium dan diterima langsung oleh Bapak M. Arief Setiawan selaku Sales Director dari YKKAP dan juga ini dibuktikan dengan tingkat popularitas ulasan di halaman internet mencapai 44.000 ulasan saya berharap penghargaan ini terus mendorong brand ini terus melakukan inovasinya untuk menghasilkan produk-produk berkualitas tinggi dan terbaik untuk konsumennya sekali lagi saya ucapkan selamat atas meraih penghargaan Indonesia Digital Popular Brand Award terima kasih Bapak boleh kita berikan foto bersama terlebih dahulu sudah siap ya baik penghargaan untuk ditunjukkan pihak game agar lebih dekat lagi dengan kamera Bapak baik terima kasih saya akan mulai menghitung dari 3 2 1 terima kasih Bapak dan di Civer kami berikutnya inilah videonya meningkatnya pola hidup sehat membuat minuman penurun kolesterol semakin dibutuhkan terbukti dapat menurunkan kadar kolesterol 7 hingga 10% setelah mengkonsumsi rutin dalam 2 hingga 3 minggu membuat produk minuman penurun kolesterol yang diproduksi oleh PT Sang Yang Perkasa ini kian melejit popularitasnya pun dibuktikan dengan 100 ribu lebih ulasan di halaman internet serta 260 ribu pengikut halaman Facebook dan 32 ribu lebih followers Instagram yang setia menanti postingannya hadirin hadirin sekalian mari kita sambut peraih Indonesia Digital Popular Brand Award 2022 untuk kategori minuman penurun kolesterol Nutri Benneco Untuk itu kami terus mengundang kepada Ibu Jessica selaku brand manager Nutri Benneco kami persilakan untuk dapat memberikan speech terlebih dahulu Ya terima kasih kepada Trust & Co Indonesia Info Brand and I'm Focused atas penghargaan Indonesia Digital Popular Brand Award 2022 yang diberikan kepada Nutri Benneco dalam kategori minuman penurun kolesterol Dengan penghargaan ini semakin memotivasi kami untuk terus menciptakan aktivitas edukasi melalui sosial media dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kadar kolesterol bersama Nutri Benneco sebagai cara enak turunkan kolesterol Terima kasih juga saya sampaikan kepada konsumen Nutri Benneco di Indonesia yang turun aktif di sosial media dan telah mempercayakan turunkan kolesterol habis makan enak dengan Nutri Benneco sehingga bisa mendapatkan penghargaan ini Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Saya ucapkan selamat untuk Nutri Benneco telah meraih penghargaan Indonesia Digital Popular Brand Award pada tahun ini tahun 2022 untuk kategori minuman penurun kolesterol dan juga saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Ibu Jessica selaku brand manager Nutri Benneco yang telah menerima penghargaan ini dan saya berharap penghargaan ini terus memberikan motivasi dan terus memberikan edukasi dari Nutri Benneco kepada masyarakat luas akan menjaga kolesterol untuk tubuhnya penghargaan ini dibuktikan dengan tingkat popularitas di internet dengan 100 ribu ulasan di halaman internet serta halaman Facebooknya diikuti sebanyak 260 ribu ulasan Sekali lagi saya ucapkan selamat sukses untuk Nutri Benneco Baik Ibu boleh kita berikan foto bersama sudah siap rupanya dan saya akan mulai menghitung dari 3 2 1 terima kasih Baik Achiever kami berikutnya dianugerahkan kepada memberikan camilan bagi bayi yang sudah mulai aktif menggigit menjadi perhatian produsen makanan bayi yang satu ini menghadirkan biskuit bayi sebagai makanan pendamping asih yang aman dan bergisi membuat produknya sangat digemari para bunda dan bayi namanya pun semakin populer berkat 135 ribu ulasan halaman internet dan 8 ribu lebih pencarian bulanan didukung oleh 470 ribu pengikut halaman facebook dan 214 ribu followers instagram membuat namanya semakin terkenal hadirin sekalian mari kita sambut peraih Indonesia Digital Popular Brand Award 2022 untuk kategori biskuit bayi Milna dan untuk itu kami turut mengundang kepada Ibu Apriana Elizabeth selaku brand manager Milna silakan untuk dapat memberikan space terlebih dahulu sebelumnya saya mau mengucapkan selamat pagi dan terima kasih banyak kepada Info Brand Transco dan juga yang yang fokus atas kesempatan dan penghargaan yang telah diberikan kepada Milna tentunya Milna juga mau mengucapkan terima kasih yang sedang-sedang kepada bunda-bunda di seluruh Indonesia yang telah mempercayakan kebutuhan MPAC untuk si kecil kepada Milna sehingga Milna terpilih menerima penghargaan Digital Popular Brand Award untuk kategori baby biskuit tentunya Milna akan terus berinovasi untuk menemani para bunda-bunda untuk memberikan MPAC terbaik kepada si kecil dengan tentunya melalui kegiatan sosial media Milna sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan selamat siang saya ucapkan selamat untuk Milna telah meraih penghargaan Indonesia Digital Digital Popular Brand Award pada tahun ini tahun 2022 dan diterima langsung oleh Ibu Apriana Elisabeth selaku brand manager dari Milna tingkat keberhasilannya dibuktikan dengan 135 ribu ulasan di halaman internet dan juga 470 ribu pengikut halaman Facebook dan juga 214 follower Instagramnya saya berharap penghargaan ini terus mendorong Milna untuk memberikan edukasi kepada masyarakat melalui sarana digital dan juga terus menghasilkan produk-produk terbaik untuk bayi di Indonesia gitu ya dan juga menjadi pilihan bunda-bunda di Indonesia sekali lagi saya ucapkan selamat untuk Milna tetap menjadi ahlinya makanan bayi di Indonesia sukses untuk Milna baik ibu boleh kita berikan foto bersama terlebih dahulu mungkin sedikit agak mundur ke belakang agar lebih terlihat dengan jelas lagi baik saya akan mulai menghitung dari 3 2 1 terima kasih ibu dan achiever kalian berikutnya inilah videonya mobil SUV semakin digemari masyarakat karena desainnya yang sport dan tangguh di jalanan Indonesia turut meramaikan pasar mobil SUV produsen mobil asal negeri Tiongkok menghadirkan produk unggulannya yang dibekali dengan fitur canggih di kelasnya popularitasnya pun kian melejit dengan 60 ribu ulasan di alaman internet dan dicari oleh 60 ribu lebih pengguna internet tiap bulannya halaman sosial media instagramnya pun telah diikuti 178 ribu lebih pengguna yang setia menanti postingannya hadirin sekalian mari kita sambut peraih Indonesia Digital Popular Brand Award 2022 untuk kategori mobil SUV Wuling Amas Baik untuk kita kami terus mengundang kepada Bapak Yusuf Ansori selaku ATL and Digital Manager Wuling kami persilakan untuk dapat memberikan space terlebih dahulu salam sejahtera semuanya terima kasih kepada Info Brand dan Trust & Co yang telah memberikan penghargaan ini kami di Wuling Motor selalu memahami bahwa digitalisasi merupakan hal yang tidak terhindarkan oleh karena itu Wuling Motor selalu berupaya untuk selalu memudahkan customer kami dalam mendapatkan informasi secara digital selain cara-cara umum seperti meningkatkan presence kami khususnya di Facebook dan juga di Google tahun ini kami juga berupaya untuk memfokuskan customer kami untuk dipermudah dalam hal melakukan transaksi sekali lagi terima kasih kepada Info Brand yang telah merekognize dan mengapresiasi upaya-upaya kami khususnya dalam digital world terima kasih saya ucapkan selamat untuk Wuling Almas telah meraih penghargaan Indonesia Digital Popular Brand Award untuk kategori mobil SUV dan diterima langsung oleh Bapak Yusuf Ansori selaku ATL and Digital Manager dari Wuling Almas sekali lagi saya ucapkan selamat dan ini juga dibuktikan dengan popularitasnya yang semakin terus meningkat dengan 60 ribu ulasan di alaman internet dan juga 60 ribu lebih pencarian setiap bulannya dan juga melalui sosial medianya di Instagram mencapai 178 ribu saya berharap penghargaan ini terus memberikan motivasi dan juga terjadinya digital campaign yang tepat untuk konsumen dari Wuling Almas sekali lagi saya ucapkan selamat untuk Wuling Almas telah meraih penghargaan Indonesia Digital Popular Brand Award baik Bapak boleh kita berikan foto bersama terlebih dahulu sudah siap rupanya dan saya akan mulai menghitung dari 3 2 1 terima kasih Bapak Achiever berikutnya inilah videonya Hadir sejak tahun 2003 merk sanitary wear dengan desain modern ini yang dikenal di kalangan masyarakat Indonesia di halaman internet namanya diulas hingga 60 ribu kali serta didukung oleh 56 ribu pengikut halaman Facebook dan 26 ribu lebih pengikut Instagram membuktikan popularitas di ranah digital salah satu produk unggulannya yang sangat digemari masyarakat adalah shower yang memiliki beragam desain yang cantik hadirin sekalian mari kita sambut prize Indonesia Digital Popular Brand Award 2022 untuk kategori shower Germany Brilliant Baik untuk itu kami turut mengundang kepada Bapak Andres selaku sales manager Germany Brilliant kami persilakan untuk dapat memberikan speech terlebih dahulu Selamat siang terima kasih kepada Pak Senko Info Brand I'm Focused dan juga masyarakat Indonesia sehingga di tahun 2022 ini Digital Popular Brand Awards itu bisa kita dapatkan kembali untuk kategori shower dan tentunya hal ini akan menjadikan semangat bagi Germany Brilliant untuk terus mengembangkan produknya yang inovatif dan juga bermanfaat bagi masyarakat di Indonesia sekian dan terima kasih saya ucapkan selamat untuk Germany Brilliant telah meraih pengragaan Indonesia Digital Popular Brand Award pada tahun ini tahun 2022 yang diterima langsung oleh Bapak Andres selaku sales manager Germany Brilliant sekali lagi saya ucapkan selamat dan ini juga dibuktikan di halaman internet namanya diulas hingga 60 ribu kali serta didukung oleh 56 ribu pengikut di halaman Facebook dan juga 26 ribu lebih pengikut di Instagram sehingga semakin mengukuhkan brand ini di ranah digital sekali lagi saya ucapkan selamat untuk Germany Brilliant baik Bapak boleh kita berikan foto bersama sudah siap dan saya akan mulai menghitung dari baik dari 3 2 1 terima kasih banyak Bapak Achiever kalian berikutnya dianugerahkan kepada kurangnya nafsu makan dan sering jatuh sakit menjadi tantangan yang sering dihadapi para orang tua dalam menjaga pertumbuhan anak memahami persoalan tersebut PT. KB Consumer Health menghadirkan 2 produk unggulan yang dipercaya mampu menambah nafsu makan dan menjaga sistem imunitas bagi anak produknya pun telah dikenal masyarakat luas yang dibuktikan dengan 240 ribu ulasan di halaman internet dan dicari lebih dari 22 ribu pengguna internet setiap bulannya sosial medianya pun didukung 65 ribu lebih pengikut halaman facebook dan instagram yang setia menanti postingannya hadirin hadirin sekalian inilah praih indonesia digital popular brand award 2022 untuk kategori multivitamin nafsu makan anak dan vitamin sistem imunitas anak sakatonik selamat selamat kami ucapkan kepada sakatonik pada kali ini perhalangan hadir untuk itu langsung saja kepersilahkan kepada bapak rira harjo untuk dapat memberikan ucapan selamat saya ucapkan selamat untuk sakatonik telah meraih penghargaan indonesia digital popular brand award pada tahun ini tahun 2022 untuk kategori multivitamin penambah nafsu makan anak dan juga vitamin sistem imunitas anak produknya pun dikenal oleh masyarakat luas yang dibuktikan dengan 240 ribu ulasan di halaman internet dan juga dicari lebih dari 22 ribu pengguna internet setiap bulannya dan juga di sosial medianya didukung dengan 65 ribu pengikut di halaman facebook dan tentunya ini semakin mengukuhkan brand ini menjadi brand yang terus makin dikenal oleh masyarakat dan saya berharap brand ini terus menjadi pilihan konsumen dari masyarakat di Indonesia sukses untuk sakatonik baik achiever berikutnya dianugerahkan kepada di diulas diulas lebih dari 100 ribu halaman internet serta dicari oleh 165 ribu pengguna internet setiap bulannya membuktikan laboratorium klinik yang berdiri di Solo tahun 1973 ini semakin dikenal luas oleh masyarakat berkat komitmen perusahaan dalam menghadirkan pemeriksaan dan layanan sepenuh hati laboratorium ini juga dikenal sebagai laboratorium klinik terbaik sebagai pusat rujukan nasional yang memiliki 130 ribu lebih pengikut media sosial hadirin sekalian mari kita sambut praish Indonesia Digital Popular Brand Award 2022 untuk kategori laboratorium klinik Prodia Untuk itu kami terus mengundang kepada Ibu Indriyanti Raffi Sukmawati selaku Business and Marketing Director Prodia kami persilakan Ibu untuk dapat memberikan speech terlebih dahulu Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi menuju siang dan salam sejahtera bagi kita semua terima kasih atas apresiasi yang telah diberikan kepada kami Prodia melalui Indonesian Digital Popular Brand 2022 yang diselenggarakan oleh Info Brand Trans and Phone Consulting dan juga IMF Focus dan kami berharap dengan penghargaan ini dapat terus menjadi acuan bagi kami untuk konsisten dalam melakukan transformasi digital baik pada produk dan juga layanan kami dan salah satu kami wujudkan dalam pembaharuan dari aplikasi Prodia Mobile dengan fitur home service serta Prodia for Doctors yang kami launching sebetulnya di bulan April untuk Prodia for Doctors dan kami sangat berharap sebetulnya layanan kami ini juga dapat memberikan akses lebih banyak kepada masyarakat untuk masuk ke dalam dan dapat juga ikut dalam layanan kesehatan khususnya untuk laboratorium klinik sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas penghargaan ini dan juga selamat kepada peraih penghargaan dari kategori lainnya sukses dan selalu salam sehat bagi kita semua terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh saya ucapkan selamat untuk Prodia telah meraih penghargaan Indonesia Digital Popular Brand Award pada tahun ini tahun 2022 untuk kategori laboratorium klinik dan diterima langsung oleh Ibu Indriyanti Raffi Sukmawati selaku Business and Marketing Director dari Prodia ini tingkat popularitasnya pun dibuktikan dengan 100 ribu ulasan di halaman internet serta dicari 165 ribu pengguna internet tiap bulannya dan juga didukung 130 ribu lebih pengikut di media sosial saya berharap penghargaan ini terus memberikan motivasi pada Prodia untuk meningkatkan aktivitas digitalnya dan juga saya ucapkan selamat atas peluncuran Prodia Mobile untuk layanan home service saya berharap Prodia terus menjadi brand pilihan untuk konsumen Indonesia sukses untuk Prodia baik Ibu boleh kita berikan foto bersama dan mohon untuk menunjukkan piagamnya seperti itu boleh Ibu baik saya akan mulai menghitung dari 3, 2, 1 terima kasih banyak Ibu ajik for berikutnya inilah videonya dikenal sebagai susu formula yang menyediakan nutrisi tepat untuk si kecil di usia emasnya brand yang dihadirkan oleh PT Sang Yang Perkasa atau lebih dikenal dengan KB Nutritionals ini telah menjadi andalan para orang tua di Indonesia popularitasnya pun semakin melambung berkat 200 ribu ulasan di halaman internet serta didukung 1,3 juta pengikut media sosial hadirin sekalian inilah praih Indonesia Digital Popular Brand Award 2022 untuk kategori susu formula Morinaga baik kontak itu kami terus mengundang kepada Ibu Fitriana April Sila Suherli selaku media relation KB Nutritional sekalian persilahkan untuk dapat memberikan space terlebih dahulu baik selamat siang Bapak Triraharjo selaku CEO Trust & Co Indonesia Ibu Sulisilo Watimingsi selaku CEO Info Brand Bapak Alex Iskandar selaku Direktur Ayam Fokus serta Bapak dan Ibu semuanya saya mewakili Morinaga ingin mengucapkan terima kasih untuk penghargaan Indonesia Digital Popular Brand Award yang kembali diberikan kepada Morinaga di kategori produk susu formula Perkembangan dunia digital yang dinamis telah membuat Morinaga selalu fokus dalam menyediakan ekosistem lengkap untuk membantu ayah dan bunda di Indonesia teredukasi serta terlayani dengan berbagai servis yang Morinaga lakukan secara digital baik di social media maupun website kami kami juga ingin berterima kasih kepada ayah dan bunda yang selama ini selalu mendukung dan terhubung dengan Morinaga dimanapun berada dengan penghargaan ini Morinaga akan terus melakukan inovasi dalam dunia digital yang dapat memudahkan ayah dan bunda di Indonesia mendapatkan informasi dan terlayani dengan baik agar bersama-sama dapat menyehatkan bangsa terima kasih sekali lagi dan selamat siap saya ucapkan selamat untuk Morinaga telah meraih penghargaan untuk kesekian kalinya penghargaan Indonesia Digital Popular Brand Award pada tahun ini untuk tahun ke 2022 dan tahun sebelumnya dan juga maksud saya adalah untuk kategori susu formula dan dalam hal ini diterima langsung oleh Ibu Vitriana April Sila Suherli selaku media relation KLB Nutritional dan saya berharap penghargaan ini terus menumbuhkan inovasi-inovasi baru dari Morinaga di dunia digital dan juga terus memberikan informasi informasi terupdate terdepan dan juga untuk konsumen setianya untuk ayah dan bunda Indonesia tetap memilih produk dari Morinaga sekali lagi saya ucapkan selamat dan sukses untuk Morinaga baik Ibu boleh kita berikan foto bersama terlebih dahulu sedikit mundur boleh Ibu ya seperti itu dan saya akan mulai menghitung dari 3, 2, 1 terima kasih Aji Ferkami selanjutnya inilah videonya dikenal dengan jajaran produk sepatu sandal yang trendy dan berkualitas merk asli Indonesia ini telah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat Indonesia popularitasnya di ranah digital dibuktikan dengan 88 ribu ulasan halaman internet serta didukung oleh 330 ribu pengikut halaman media sosial yang siap menanti postingan produk terbarunya membuat merk yang hadir sejak 1978 ini semakin dekat di hati masyarakat Indonesia hadirin sekalian mari kita sambut peraih Indonesia Digital Popular Brand Award 2022 untuk kategori sepatu sandal Carville baik selamat kami ucapkan kepada Carville dan pada kali ini perhalangan hadir untuk itu langsung saja kami persilahkan kepada Bapak Tri Raharjo untuk dapat memberikan ucapan selamat saya ucapkan selamat untuk Carville telah meraih penghargaan Indonesia Digital Popular Brand Award pada tahun ini tahun 2022 untuk kategori sepatu sandal dan juga brand yang sudah lebih dari 40 tahun ini juga membuktikan bahwa tingkat popularitasnya di ranah digital dengan 88 ribu ulasan di halaman internet dan juga 330 pengikut halaman media sosial dan juga brand ini sudah sangat dikenal oleh masyarakat secara luas sekali lagi saya ucapkan selamat untuk Carville baik encikver kami selanjutnya dianugerahkan kepada dikenal menawarkan proses yang cepat cicilan ringan dan terpercaya membuat perusahaan pembiayaan yang satu ini disukai masyarakat meski dikenal dengan pembiayaan sepeda motor perusahaan yang hadir pada tahun 1997 ini juga menawarkan kredit barang-barang elektronik popularitasnya pun kian melejit dengan 479 ribu ulasan di halaman internet dan 25 ribu pencarian bulanan sosial medianya pun didukung oleh 183 ribu pengikut di halaman facebook dan 84 ribu lebih followers instagram membuat kehadirannya semakin dinantikan hadirin sekalian mari kita sambut peraih indonesia digital popular brand award 2022 untuk kategori kredit barang elektronik buff buff selamat kami ucapkan kepada buff dan kembali tidak dapat hadir pada hari ini untuk terlangsung saja kalian persilahkan kepada Bapak Tri Raharjo untuk dapat memberikan ucapan selamat saya ucapkan selamat untuk buff telah meraih penghargaan indonesia digital popular brand award pada tahun ini tahun 2022 untuk kategori kredit barang elektronik populeritas sembun dilihat dari 479 ribu ulasan di halaman internet dengan 25 ribu pencarian setiap bulannya dan juga didukung sosial medianya memiliki pengikut 183 ribu pengikut di halaman facebook sekali lagi saya ucapkan selamat untuk buff telah meraih penghargaan indonesia digital popular brand award untuk kategori kredit barang elektronik dan encik rekaman terakhir pada hari ini dianugerahkan kepada demi keamanan instalasi listrik di rumah penggunaan kabel listrik berkualitas dengan standar tinggi harus dipenuhi dipercaya oleh masyarakat indonesia selama 40 tahun merk ini konsisten dalam membuat produk yang berkualitas kian populer di ranah digital brand ini telah diulas sebanyak 369 ribu lebih ulasan di halaman internet dan dicari 3600 lebih pengguna internet setiap bulannya membuat namanya semakin dikenal luas sebagai produk kabel listrik berkualitas hadirin sekalian mari kita sambut price Indonesia Digital Popular Brand Award 2022 untuk kategori kabel listrik Eterna selamat selamat kami ucapkan kepada Eterna yang pada kali ini juga perhalangan hadir untuk itu langsung saja bersilakan kepada Bapak Rira Harjo untuk dapat memberikan ucapan selamat saya ucapkan selamat untuk brand Eterna telah berhasil meraih penghargaan Indonesia Digital Popular Brand Award pada tahun ini tahun 2022 untuk kategori kabel listrik brand yang sudah 40 tahun di Indonesia dan juga dibuktikan di ranah digital terhadap aktivitas digital campaign-nya ada 369 ribu lebih ulasan di alaman internet dan juga 3.600 lebih pengguna internet namanya juga dicari sebanyak 3.600 lebih pengguna internet yang mencari setiap bulannya sekali lagi saya ucapkan selamat untuk Eterna yang telah meraih penghargaan Indonesia Digital Popular Brand Award pada tahun ini tahun 2022 untuk kategori kabel listrik terima kasih Bapak Rira Harjo hadirin sekalian tadi baru saja kita saksikan bersama-sama brand brand di tanah air yang telah berhasil memanfaatkan platform digital terutama untuk memaksimalkan brand awareness sehingga pantas meraih penghargaan Indonesia Digital Popular Brand Award 2022 di fase yang kedua ini dan sebelum kami menutup perangkaian acara pada siang hari ini terlebih kami ingin terpengundang seluruh achiever untuk dapat bergabung kembali dan bersama-sama mengabdikan foto bersama yang nantinya foto tersebut akan kami sebarluaskan kepada seluruh media parter yang telah bekerja sama dengan kami sekali kami terpengundang Bapak dan juga Ibu untuk dapat hadir dan jangan lupa untuk menunjukkan piagamnya masing-masing we would like to invite it Mr. Rajek can you please join in with us for the next photo session together with all the participants and can you please showing your certificate thank you very much baik sudah siap semuanya baik dan saya akan mulai menghitung Bapak dan juga Ibu kami masih menunggu sudah siap ya saya akan mulai menghitung dari 3, 2, 1 sekali lagi boleh tunjukkan senyum terbaik Anda kita mulai dari 3, 2, 1 terima kasih dan boleh kita berikan tepuk tangan untuk kita semua pada siang hari ini selamat sekali lagi Bapak dan juga Ibu dan tentu saja kembali kami ucapkan selamat untuk seluruh achiever yang telah berhasil menjalankan digital activity terutama di era pandemik kali ini dan semoga prestasi ini juga dapat terus dipertahankan untuk tetap menjadi yang terpopuler di tahun-tahun mendatang saya Indah Novita sampai jumpa di awarding berikutnya selamat siang dan salam sehat selalu terima kasih selamat menikmati